Intro Silahkan berenang lagi Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sobhi Ruti Atamini Saya adalah seorang siswa lulusan tahun 2020 SMKN Umar Kudus Di jurusan teknik komputer dan jaringan Sekarang Mas Sobhi sudah bekerja di mana? Untuk saat ini saya bekerja di BD Intas Data Prima Cabang Kudus Yang beralamat di Desa Margorejo, Pecamatan Dewi, Kabupaten Kudus Bisa menceritakan kegiatan seri-serinya Belum dunia tercil seperti apa Mas Sobhi? Untuk saat ini saya bekerja Sebagai seorang teknisi lapangan Yang mana tugas seorang Teknis lapangan itu sendiri adalah Yang pertama Melakukan aktifasi Dari server Maupun aktifasi ke pelanggan Maksudnya aktifasi dari server Adalah penataan topologi Yang dimulai dari server seperti ini Lalu penarikan kabel menuju ke ODP Dan juga penarikan kabel menuju ke pelanggan Itu semua adalah tugas seorang teknisi Dan yang kedua Untuk melakukan troubleshooting Ketika ada gangguan-gangguan yang ada di lapangan Ketika ada gangguan-gangguan yang ada di lapangan Gangguan-gangguan laporan dari pelanggan Itu semua yang menangani seorang teknisi Selain teknisi Ada juga bantuan dari tim tarik Yang mana tim tarik itu tugasnya adalah Untuk menggantung Memasang-masang kabel Di pal-pal ketika teknisi merasa kesulitan Karena alat-alat yang dimiliki seorang tim tarik Itu lebih lengkap daripada teknisi Jadi tugas teknisi itu berfokus kepada Yang pertama biasanya penyambungan kabel Karena tim tarik fokusnya untuk pemasangan kabel Jadi yang khusus untuk menyambung kabel itu seorang teknisi Karena dilengkapi dengan alat yang namanya spacer Oke Implementasi pembelajaran saat sekolah Apakah udah pas untuk digunakan dalam dunia kerja Maksudnya di lapangan maksudnya? Untuk ketika diajarkan di sekolah Dan yang terjadi dalam lapangan itu Sangat berbeda Karena apa yang terjadi Apa yang diajarkan di sekolah Itu kan semua berdasarkan dengan buku yang diajarkan Dan buku itu tersusun Sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang telah distandarkan Dan itu semua saya rasa masih termasuk desa-besanya saja Misalnya seperti ini Ketika kita praktek di sekolah Kita praktek menyambung kabel Praktek menyambung kabel itu kan Sudah ada tempatnya Dikasih meja Splishetnya juga tempatnya PW gitu kan Nah otomatis kita ketika menyambung Ketika praktek di sekolah Itu juga akan lebih mudah daripada ketika di lapangan Karena ketika kita di lapangan Itu kita ada beberapa kondisi Yang memungkinkan kita merasa kesulitan dalam menyambung Seperti misalnya ketika kabel putus di atas pohon Nah kalau kita ingin menyambung dengan PW Otomatis kan kita harus menarik kabel lagi Kita nanti akan membutuhkan dua sambungan Dan itu akan memperbesar Kalau bahasa seorang teknis itu memperbesar kedamaannya Kalau bisa menyambung satu Di atas kenapa tidak Oke, Pak Cik ada kesan dan pesan ya Untuk kedepannya sekolah kita harus bagaimana Untuk pengalaman saya selama belajar di SMKM Saya rasa untuk fasilitasnya itu sudah sangat baik Sudah sangat lengkap Cuman saja kadang ada beberapa materi Yang hanya diajarkan sesuai dengan buku yang tertulis Tidak diajarkan secara Bahasanya advanced lah Karena yang terjadi di lapangan kan Beda dengan apa yang terjadi di dalam buku Kalau di dalam buku kan hanya teori saja Kalau bisa saya sarankan Ketika dalam pembelajaran itu Kalau bisa dikasih sebuah permasalahan Atau troubleshooting Karena itu sangat penting dalam dunia kerja Seperti itu saja Pesannya untuk adik-adik yang masih sekolah Baik, untuk pesan sendiri untuk teman-teman yang masih sekolah Saya harap lebih giat dalam belajar Lebih giat dalam mencari Mencoba-coba hal-hal yang baru Dan juga kalau bisa Manfaatkan fasilitas-fasilitas sekolah dengan semaksimal mungkin Karena percuma kan Sekolah bayar mahal-mahal Tapi fasilitasnya tidak dimanfaatkan dengan baik Apalagi kalau sering-sering bolos Dan Satu lagi Kalau bisa Kalau bisa itu Jangan ikut-ikutan sama teman Misalnya ada sebuah jam tambahan Terus kalian disuruh berangkat Tapi kalian telpon teman kalian dulu Halo, apakah Kamu berangkat? Gitu misalnya ya Terus teman kalian jawab Tidak berangkat Dan kalian ikut-ikutan tidak berangkat Nah, jangan sampai seperti itu Karena masa depan kalian itu Berada di tangan kalian sendiri Bukan di tangan Kemen kalian Cukup itu saja yang Pesan-pesan yang dapat saya sampaikan Baik Terima kasih atas waktunya Sebelumnya saya mohon maaf Jika ada salah kata dalam Penyampaian saya SMK bisa SMK bebet SMK EU maharif putus Jaya Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya